Assalamualaikum Wr Wb Industri hulumigas tentunya tidak terkecuali Oleh karena itu pada kesempatan ini Secara singkat izinkan saya menyampaikan refleksi akhir tahun Industri hulumigas Kita tahu pandemi covid sangat signifikan berdampak pada demand Padahal pada tahun 2020 ini dari sisi supply Sebenarnya secara global pasokan masih cenderung berlebih Dampaknya kita tahu hargaan jelok Malah WTI waktu itu sempat negatif Situasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah pasar minyak Berapa harga minyak ke depan Kita tahu bahwa tidak ada yang tahu Sangat tergantung dengan seberapa cepat demand recover Seberapa cepat aktivitas ekonomi kembali normal Dan tentunya bagaimana respon negara produsen atau OPEC Plus Oke supaya ada gambaran Di sini saya ikut dari tulisannya Basampatuh ya Ini bulan lalu November 2020 di Oxford Institute for Energy Studies Intinya di harga di 2021 Di sini 2021-2022 Dan dipengaruhi oleh tingkat ketaatan OPEC Compliance gitu ya Di sini ada low compliance yang bawah Di sini ini low compliance Di sini ada yang high compliance Kalau nanti ketaatan OPEC Plus itu tinggi Maka harga diharapkan bisa mencapai Range-nya ya mungkin 40 sampai naik bisa ke 60 Kalau menurut Basampatuh Tapi sebaliknya kalau compliance-nya rendah Ya mungkin hanya mencapai 50 gitu ya Jadi sangat tergantung nanti dari compliance dari OPEC Plus Ketika dilakukan pemotokan produksi Untuk menyesuaikan dengan demand Oke Nah yang sebelah kanan ini Ini kartun mengenai energi transisi Kita juga tahu sebelum COVID Perusahaan migas khususnya Dari negara-negara Eropa itu sudah mencanangkan energi transisi Artinya apa? Artinya Alokasi kapital untuk sektor hulu migas Akan cenderung semakin terbatas Nah ini kombinasi Harga yang cenderung masih rendah Dan alokasi kapital yang semakin terbatas Tentunya ini sungguh suatu tantangan Dalam rangka menarik investasi hulu migas Dimanapun di dunia ini Oke Nah sekarang izinkan saya sejenak Membawa kita melihat sejarah Kecenderungan kebijakan hulu migas Di masa lalu Dalam merespon dinamika global Dalam hal ini dinamika harga minyak global Ibarat pasar Tanda panah ini Tanda panah ini ya Ini mewakili posisi tawar-menawar penjual Siapa penjual? Penjual dalam hal ini adalah Negara produsen Atau host countries Pembeli Pembeli disini diwakili oleh Perusahaan minyak Perusahaan minyak internasional Jadi kalau kita lihat disini Di awal tahun 70 Sampai awal tahun 80 Itu harga minyak cenderung naik Nah disitu kita lihat Kalau panah ini mewakili posisi tawar-menawar Maka biru itu artinya Posisi tawar-menawar dari host country itu meningkat Kemudian setelah tahun 80 Ada penurunan harga minyak Yang cukup lama berlangsung Maka disitu posisi tawar-menawar Diwakili panah ini menurun Kenapa? Karena pada saat itu Muncullah negara-negara baru Negara-negara produsen baru Yang menawarkan bloknya juga Jadi seperti negara-negara Ex-Uni Soviet Pada waktu itu FSU Former Soviet Union Kemudian dari negara-negara Afrika Menawarkan depoter Dari Amerika Latin Dan banyak lagi negara-negara Sehingga Quote and quote itu oversupply penawaran blok Sehingga posisi tawar-menawar negara itu turun Respon kebijakan pada saat itu Seperti apa? Kita tahu Ada NOC privatization Pada periode tersebut kan Beberapa NOC yang waktu itu dimiliki pemerintah Kemudian diprivatisasi Misalnya Petrobras Tahun 95 dia lakukan privatisasi Kemudian PetroChina dan Sinok Tahun 98 INI, Start Oil di tahun 2001 Dan banyak lagi gitu ya Itu respon kebijakan yang dilakukan Pada saat posisi tawar-menawar lagi rendah tersebut Di Indonesia sendiri Respon kebijakan seperti apa? Ya ini Pemerintah pada saat itu cukup responsif Dengan melakukan paket insentif Menawarkan paket insentif baru Dikeluarkan kalau kita ingat Dari paparan-paparan saya sebelumnya Ada empat paket insentif yang pernah ditawarkan Tahun 88, 89, 92, dan 93 Jadi itu tahun 93 terakhir paket insentif itu Sekitar 27 tahun yang lalu berarti ya Jadi sudah ditawarkan untuk merespon Itu adalah respon kebijakan Dari perkembangan global Oke kemudian harga minyak naik lagi kan Harga minyak naik lagi Setelah tahun 2006 itu harga minyak akan naik Dan kita sempat harga minyak di atas 100 kan waktu itu Di tahun 2012 Dan terus Nah pada saat itu respon kebijakan seperti apa disini? Disini karena posisi tawar-menawar negara sedang meningkat Maka di beberapa negara itu Baik jenis kontraknya production sharing contract Ataupun royalty tax Mereka menawarkan Apa yang disebut dengan kayak semacam Quote-unquote itu Windfall profit tax Jadi menambah bagian negara Melalui tambahan-tambahan Tax seperti itu Oke Nah kemudian Kita ingat 2014 akhir 2015 harga anjelok lagi Karena oversupply Karena nasi loyal Waktu itu kan ya Dan otomatis posisi tawar-menawar turun lagi gitu ya Baru akan recover gitu Pada saat itu 2017-2018 Pelan-pelan sudah mulai naik Eh tau-tau 2020 muncullah covid Kemudian anjelok lagi harga Disini Nah memang pertanyaannya what next gitu ya Policy response seperti apa yang diperlukan ke depan? Nah mirip Kalau menurut saya Personali Maka yang kita perlukan Itu adalah persis apa yang kita lakukan Pada saat Dulu gitu ya Ketika kita mengeluarkan paket insentif Maka disini Untuk merespon persaingan Global Untuk meningkatkan daya tarik kita ke depan Maka kita harus mengeluarkan paket insentif juga Ke depan gitu ya Karena persaingan Semakin berat Tadi harga juga Mungkin cenderung masih tertekan Kapital persaingan juga Karena energi transisi semakin sulit Maka kita dalam rangka Memenangkan persaingan Apa namanya? Daya tarik fiskal migas global Ya ini Persis dengan apa yang kita lakukan 20-an tahun yang lalu Dalam hal ini kita introduce Paket insentif Untuk Meningkatkan daya tarik kita Karena persaingannya Landscape persaingannya sudah berubah Oke Nah ini slide terakhir saya Inilah momentum Untuk berubah Menjadi lebih kompetitif Please Don't miss this momentum Momentum sangat penting Kadang kita Sudah memahami persoalan Dan memiliki jawaban Kapan kita mengeksekusi Dalam bentuk kebijakan Itu yang ditunggu Timing is important Now or never Karena kalau kita telat Dan negara lain Lebih dulu merespon Situasi ini Dengan fiskal yang lebih menarik Maka kita akan semakin tertinggal Maka ini Ini sangat penting Yang kedua Ya kita Ada lesson learned Apapun Yang pembelajaran di masa lalu Itu harus kita petik Don't give the wrong Prescription Jangan salah Lagi memberi resep Apa contohnya Contohnya misalnya Tujuan kita Ingin memperbaiki Daya tarik fiskal Kemudian resepnya Diberi growth split Hasilnya Daya tarik Malah semakin menurun Ini Kita lihat gitu ya Nah ini Ibarat salah kasih resep tadi Hal seperti ini Hendaknya menjadi pembelajaran Supaya Respon kebijakan itu Tidak hanya perlu cepat Tetapi juga Tepat Sasaran Saya kira Demikian Singkat saja Refleksi akhir tahun ini Merry Christmas And Happy New Year Semoga pandemi COVID-19 ini Segera berakhir Salam sehat Bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih